Intro Meningkatnya antusias masyarakat menggunakan transportasi kereta api. PT Kereta Api Daup 5 Perwokerto menambah jam pelayanan tes rapid antigen dan tes Cinau C19. Pihaknya menghimbau kepada para calon penumpang untuk tetap menerapkan protokol kesehatan baik saat tes maupun saat dalam perjalanan. Berdasarkan ketentuan hukus tugas nasional penanganan COVID-19, para penumpang kereta api disyaratkan rapid test antigen atau tes Cinau C19. Mereka diwajibkan mematuhi protokol kesehatan. Dengan adanya kebijakan tersebut, stasiun Perwokerto menyediakan layanan tes tersebut sudah sejak lama guna memudahkan para calon penumpang kereta api. Namun dikarenakan antusias masyarakat cukup tinggi untuk melakukan rapid test antigen dan Cinau C19, maka PT Kereta Api Daup 5 Perwokerto kini mulai meningkatkan pelayanan dan menambah jam layanan pemeriksaan rapid antigen dan tes Cinau C19. Manajer Umas Daup 5 Perwokerto Ayep Hanapi menjelaskan, jika pihaknya berkomitmen meningkatkan pelayanan dengan memudahkan calon penumpang kereta api dan mendukung upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19. Layanan sebelumnya dibuka Senin hingga Kamis jam 8 pagi hingga 4 sore, Jumat hingga Minggu, dan Hari Libur Nasional jam 8 hingga 5 sore. Setelah ditambahkan, jam pelayanan kini hari Senin hingga Minggu dan Hari Libur Nasional dilayani dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Penambahan jam pelayanan tersebut akan memudahkan para calon penumpang kereta api untuk memenuhi syarat perjalanan naik kereta api. Untuk tarif rapi tes antigen sebesar Rp85.000, sedangkan Cinau C19 Rp30.000. Pihaknya berharap dengan penambahan pelayanan tes tersebut, para calon penumpang dapat memanfaatkan dengan baik. Dalam melakukan tes, mereka juga dihimbau untuk menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Dari Banyumas, Ahmad Nur Aji Wibowo, Satelli TV, Mewartakan.